Intro Menurut yang saya ketahui ya, yang saya ketahui, yang saya rasakan, yang berkonflik itu sejak dari tahun 98 sampai saat ini belum selesai. Dalam kawasan jalan yang disebut sekarang GOR, di kolor Raga, menuju sebatang sana itu, lebih kurang 5 km. Nah itu kiri-kanan jalannya dulu, pada waktu sebelum ada PT, itu sudah digarap di kolor Raga, kiri-kanannya 200 meter. Saya nggak tahu apakah ada sebagian sudah selesai atau tidak. Tapi yang saya fokus ini, saya tamping ini, adalah mereka yang mendapatkan haknya. Apakah akan kirugi, ataupun mereka sejenisnya, ataupun mungkin yang sudah diserang balesnya, itu saya nggak tahu. Tapi hari ini mereka tetap menuntung, karena mereka tidak berbeda kehaknya. Kami berharap itu dikeluarkan dari HGW, kalau sudah terjadi HGW, itu adalah kami hanya mencapai keberhasilan. Kalau nggak salah saya, warga ini hampir separuh daripada warga Ketapang Indah. Dan ada juga ngasaran kembali perpindahan di luar Ketapang Indah. Mungkin Anda berkira-kira nanya, Pak? Lebih kurang ada 2 seorang. Nanti kuasanya ada, belum saya lihat, ada udah. Lebih kurang, ada 2 seorang. Nah itu lebih kurang, Pak. Satu desa, satu desa, ya. Sebagai hak kepemilikan, Pak, apa-apa saja yang... Saya belum lihat. Tapi yang saya tahu waktu itu, ada yang... Sampai melihat, tapi menurut informasi mereka, bahwa mereka mendapat surat semacam surat keterangan dari kepala desa. Cuma tanah itu dulu dicunjuk oleh Bupati Almarhum untuk dikelola. Nah itulah kira-kira keterangan dari kita sebagai PH. Pak, itu kan tadi kan permintaan dari masyarakat adanya sementara berhenti panen baik masyarakat, maupun dari perusahaan, Pak. Apabila terjadi dari perusahaan kemanen, apa yang akan terpunuh oleh masyarakat, Pak? Saya tidak pernah menurut, tidak pernah menarang. Tapi kalau mereka merasa berhak menurut dia, menurut masyarakat, ya. Saya nggak bisa larang, tidak bisa suruh. Itu kembali para beribadi masing-masing. Karena sudah berapa kali saya lerai. Jadi saya berharap, namanya restorasi takstis itu, ya. Hukum yang berkeadilan, itu semua harus hadir. Perusahaan tahan diri masyarakat. Kalau masyarakat, ya, bisa saya jamin. Selagi perusahaan juga tahan diri, itu saja. Tapi kalau perusahaan juga tetap memaksakan dandanya. Di luar tanah kudidur saya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Jalan lurus itu, misalnya ini, 5 kg nih. Dari tempatnya, misalnya gor. Sampai 5 kg lebih kurang. Sebelah kanannya itu, pesannya itu 200 meter. Sebelah kini 200 meter juga. 400 meter. 400 meter. Salam alhamdulillah. Bagaimana saya sampaikan tadi, ini harus kita panggil para pihak bersama BPN yang memiliki kewinangan. Kita harus tahu sebenarnya keputusan BPN itu sepatu seperti apa. Menjadikan BPN itu, bagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak digarap oleh masyarakat, tapi masih dimasukkan mereka ke dalam BPN-nya. Kita panggil mereka. Nah, selanjutnya, tindakan ini nanti, kita menunggu dari hasil RDP, supaya sinkron. Supaya sistematis penyelesaiannya, kita tahu nanti, kami kan dipanggil juga dalam RDP itu nanti. Nah, ketika nanti sudah ada hasil RDP, baru kita tindak lagi bicara bersama. Kemudian kita panggil juga camat, karena kita belum tahu ini, identifikasi yang dilakukan camat itu berapa orang. Dan siapa orangnya yang menggarap di lahan yang dikonflikkan tadi. Nah, ini insya Allah saya pikir, kalaulah semuanya para pihak ini berpikir untuk bagaimana supaya daerah ini kondusif, bagaimana supaya masyarakat ini menjadi penopangnya keamanan dari Pak Eda Hagio itu, pasti akan ada win-win. Jadi jangan mengedepankan ego masing-masing. Karena masyarakat kita ini sebenarnya kita harapkan menjadi pengamannya investasi-investasi di sini, bukan sebaliknya kan begitu. Ada saling pengertian, saling asih-asuk, bukan saling membenamkan. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengacu kepada apa ini, semuanya kepada faktor-faktor, saya yang berhak, saya yang berhak, tidak selesai masalahnya. Nah, itulah nanti kita akan sampaikan kepada pentingan, dari RDP nanti kan itu juga yang muncul itu, saya yakin. Kita akan muncul itu, jadi sinkronnya, bersinergi kita, antara pemerintah daerah, DPRD. Jadi saya yakini kalau semua pihak, bagaimana yang saya katakan tadi, ini bisa clear. Tujuan negara ini kan bisa mencerahkan rakyat. Amin. Itu. Jadi Pak Sekdar, masyarakat untuk masyarakat, Pak, supaya tidak ada terjadi konflik, Pak. Saya dukung apa yang sampaikan Pak Yakarim tadi. Jangan membuat gerai.